Intro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan investasi di Ibu Kota Baru tidak melalui BKPM namun akan diurus oleh Badan Otoritas Ibu Kota Negara. Nantinya seluruh investor harus tetap mengikuti rencana induk pemerintah yang ditargetkan selesai tahun ini. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan investasi di Ibu Kota Baru tak perlu melalui Badan Koordinasi Pernamaan Modal. Nantinya semua proses investasi akan diurus oleh Badan Otoritas Ibu Kota Negara yang akan diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suarso Manorva mengaklaim Saat ini sudah ada beberapa investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru. Hanya saja belum ada kesepakatan satupun antara pemerintah dengan calon investor yang berminat menenapkan dana di Ibu Kota Baru. Pasalnya pemerintah masih memetakan proyek dan skema apa saja yang bisa tawarkan untuk investor. Ya jadi kita akan membuatnya dalam bentuk kluster-kluster dan menawarkan kepada investor mau di kluster yang seperti apa dan pasti mereka akan memperhitungkan dari sisi kemapanan dari investasi itu. Jadi apakah investasi itu menarik, apakah investasi itu memenuhi IRR yang mereka harapkan sesuai dengan ekspektasi mereka. Silakan jadi kami terbuka, kami kompetisikan apa saja yang mereka inginkan. Nantinya seluruh investor harus tetap mengikuti rencana induk pemerintah berdasarkan kluster-kluster yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah sendiri menargetkan rencana awal atau pramaster plan dapat selesai pada tahun ini. Dari Jakarta, Megalatu Bagus Adi untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!